Intro Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa dimana nilai tukar rupiah lanjut melemah dan masih diperdagangkan di atas level 15.750an per dolar AS. Dikuti berdata artinya hingga perdagangan selasa siang tadi, rupiah masih melemah di 0,21% di level 15.753 per dolar AS. Secara intraday, rupiah sempat melemah ke 15.769 per dolar AS. Dimana sebelumnya pemirsa rupiah sudah dibuka melemah ke 15.725 per dolar AS atau turun di 0,03% dan merupakan posisi terendah sejak Agustus 2024. Rupiah tetap melemah meskipun indeks dolar AS sedikit turun ke 104,26 di selasa pagi tadi. Namun, secara keseluruhan, indeks dolar AS masih bergerak di level atas. Sementara di sisi lain, investor nantikan data indikator ekonomi Amerika untuk melihat arah kebijakan suku bunga The Fed selanjutnya. Dimana berdasarkan perangkat FedWatch, pasar melihat probabilitas 98,4% suku bunga The Fed akan turun di pertemuan 7 November 2024 sebesar 25 basis point. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama frequent ini. Dapat anusiasikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih bergerak di 15.700an, tepatnya di 15.746 rupiah. Kemudian terhadap euro di 17.020 rupiah, pound sterling di 20.419 rupiah. Kemudian terhadap jen Jepang di 102,85 rupiah. Terima kasih.